properti, harganya 2M, cicilannya DP-nya 0, DP-nya 0 di biaya ibang 2M, kemudian cicilannya 28 juta propertinya, income-nya sekitar 50 40 lah minimal, minimal 40 juta lah enak ya jadi saya dapat dari situ 40, bayar angsuran 28, masih sisa setiap bulan 12 juta oke teman-teman, apa kabar? semoga sehat selalu ya hari ini teman-teman, video kali ini kita akan sharing apa yang akan saya lakukan seandainya saya harus mulai lagi dari 0, bagaimana cara membangun aset hingga ratusan miliar dan punya pasif income hingga miliaran sebulan, caranya gimana? kalau seandainya kita mulai lagi dari awal caranya gimana? karena banyak yang tanya juga Pak, Bapak kan sudah enak, Pak, Bapak sudah jalan lebih enak kalau kita yang baru mulai ini, caranya gimana? oke, saya hari ini akan ngomongin pengalaman saya selama dari 2001 sampai sekarang, berarti 19 tahun kalau kita mulai lagi dari 0 apa yang harus saya lakukan? apa yang saya salah lakukan? apa yang sudah benar? nah itu hari ini yang akan kita sharingkan di video kurang lebih sekitar 30 menit oke nah untuk yang baru mulai yang baru pertama kali nonton video saya terima kasih perkenalkan perkenalkan nama saya Pippo Hargianto saya investor property property-property yang saya sukai adalah property-property yang menghasilkan passive income apa itu passive income? passive income adalah income yang kita dapat tanpa kita harus bekerja misal kita menyewakan rumah atau ruko kan kita dapat income setiap bulan atau setiap tahun atau setiap 2 tahun oke lah pokoknya kita dapat income tanpa kita bekerja nah itu yang saya sebut sebagai passive income property jadi property-property yang menghasilkan passive income apa itu passive income? passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja ya kan? jadi kalau kita punya rumah punya ruko kita sewakan kita akan dapat income tuh setiap waktu nah kita kan gak perlu bekerja nah itu yang saya sebut sebagai passive income property nah hari ini property-property yang saya miliki ada ruko yang disewakan ada ada hotel ultra budget ada kemudian yang paling saya sukai sampai hari ini adalah minimarket waralaba ya minimarket waralaba saya kebetulan tersebar walaupun saya sekarang tinggal di Jakarta tapi ada yang di Sumatra minimarket waralaba saya ada yang di Jawa Barat ada yang di Banten ada yang di Jakarta DKI ada yang di Jawa Tengah di IE ada terus ada yang di Jawa Timur bahkan ada yang di Sulawesi juga dan benar-benar passive income kenapa? karena saya gak perlu kelola akan dikelola oleh franchisor setiap bulan saya terima report setiap tanggal 15 dan operasional selama ini berlangsung dengan baik oke hari ini dengan passive income seperti itu saya sih planning tahun 2025 saya rencana mau pensiun kenapa? karena anak-anak yang besar udah kuliah yang kecil udah SMA saya berharap mereka sudah cukup besar saya merasa sudah waktunya saya menikmati hidup atau waktu yang berkualitas dengan istri saya saya rencana mempengen jalan-jalan keliling dunia dari kecil saya impian saya kan itu oke nah kalau passive income saya besar saya punya waktu banyak untuk jalan-jalan dan menikmati waktu dengan orang-orang yang saya cintai ya karena menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai itu priceless kalau istilah saya tidak bisa dinilai dengan uang ya dan itu luar biasa nah mungkin teman-teman ada yang pengen punya cita-cita pengen punya kalau seandainya teman-teman punya passive income yang besar sekali sehingga teman-teman tidak perlu bekerja karena uangnya udah lebih dari cukup atau kalau mau kerja boleh tapi saya kerja pak tapi bukan karena uang saya seneng aja dengan pekerjaan ini oke intinya kalau teman-teman punya passive income yang luar biasa besar kalau saya kan pengen jalan-jalan nah kalau teman-teman pengennya apa ya tulis di komen di bawah saya pengen tahu gambarannya teman-teman cita-citanya pengen seperti apa oke balik lagi ke topik hari ini pertanyaannya adalah kalau saya mulai lagi dari sekarang apa yang akan saya lakukan satu saya memang sejak kecil suka dengan keuangan ya kebetulan saya punya orang tua ayah saya suka di bidang keuangan dan dia sering ngobrol-ngobrol membahas tentang bisnis ekonomi dengan saya dan saya merasa beruntung sekali tapi kalau saya harus mulai lagi sekarang saya akan belajar keuangan sejak awal ya kalau bisa sejak SMA atau maksimal kuliah menurut saya itu bagus saya harus segera belajar keuangan jadi kalau mau mulai lagi dari nol saya belajar keuangan terus bagaimana cara menghitung income suatu properti saya akan belajar bukan gampang pak kos-kosan tinggal kamar kali jumlah uang sewanya jumlah kamar kali jumlah uang sewa jangan lupa masih ada okupansi biaya operasional resiko jadi masih banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memperhitungkan dan kebetulan saya paling suka sekarang sudah bukan kos-kosan tapi adalah hotel ultra budget dan minimarket waralaba nah kalau saya mau belajar lagi dari nol saya mengulang dari nol saya akan belajar itu cara menghitung income suatu properti cara menghitung angsuran bank kemudian caranya pakai Excel untuk formula-formula financial saya sangat merasa terbantu sekali dengan Excel saya senang sekali saya belajar pakai formulanya saya suka sekali dan saya sering sharing teman-teman juga bisa lihat di video-video saya yang lain di Youtube itu kan ada video-video tentang cara menghitung angsuran nanti kapan-kapan saya juga akan cara hitung caranya future value present value nanti saya kapan-kapan akan sharing juga ya terus kemudian saya juga akan belajar cara mengajukan kredit ke bank kenapa? karena di properti ini ini butuh modal yang besar kalau teman-teman punya modal yang besar no problem tapi kalau kayak saya yang tahun 2008 bangkrut modal yang besar itu sangat dibutuhkan untuk di properti ini ya saya akan belajar caranya cari pembiayaan seperti apa dan saya merasa beruntung sejak kecil saya punya hobi baca buku jadi saya baca buku tentang kepribadian buku-buku kepribadian dulu kan ada tuh teman-teman kalau ingat bukunya warna kuning personality plus saya masih ingat itu termasuk buku favorit saya tahu waktu awal-awal saya kuliah dulu saya suka sekali baca itu kemudian saya juga suka buku-buku keuangan bisnis saya juga suka buku favorit saya adalah buku Rich Dad Poor Dad ya yang ditulis oleh Mr. Ryope Kiyosaki itu favorit saya kemudian Cashflow Quadrant itu juga favorit saya kemudian Richest Man from Babylon itu ditulis oleh George Samuel Clayson Clayson itu juga favorit saya buku Rich Dad Poor Dad menginspirasi saya tentang passive income yang bisa dihasilkan dari properti waktu baca buku itu saya merasa terkesima sekali terinspirasi sekali saya merasa saya harus membangun passive income ya dan cara-cara membiayai properti-properti tersebut karena di buku itu diselaskan kalau mau punya properti passive income atau kalau mau punya passive income dari properti cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran kemudian biarkan sampai lunas ketika lunas maka passive income-nya menjadi milik kita semua di buku Richard Poor Dad kurang lebih gambarannya seperti itu contoh di buku itu dikasih contoh beli rumah sewa income-nya lebih besar dari angsuran nah detail tentang ini saya pernah bahas di video-video yang lain teman-teman bisa lihat kalau tentang buku Richard Poor Dad saya sering membahas di video-video yang lain nah kalau buku Cashflow Quadrant ini menginspirasi saya bahwa kita harus berpindah kuadrant dari sisi kiri E dan S employee dan self-employed ke kanan sisi kanan yaitu B dan I business owner dan investor tadinya saya pikir waktu saya pindah kuadrant dari E ke S dari employee ke self-employee dari karyawan kemudian buka toko punya usaha saya pikir dengan menjadi pengusaha saya sudah hebat ternyata itu salah besar E dan S itu sama-sama di kiri teman-teman sementara yang harus kita tuju adalah sisi kanan B dan I E dan S sama-sama teman-teman employee dan self-employee itu sama-sama menukar waktunya dengan uang padahal seperti kita ketahui semua orang di dunia ini punya waktu yang terbatas tidak ada orang yang punya waktu tak terbatas semua orang punya kelemahan yang sama waktunya terbatas nah employee karyawan dan self-employee pengusaha itu sama menukar waktunya dengan uang bedanya kalau employee karyawan itu menukar waktunya dengan uang tapi bekerja di perusahaan bekerja ke orang lain sementara orang kalau buka toko punya usaha itu juga menukar waktunya dengan uang kenapa? ketika tokonya dia tutup ketika bisnisnya dia tutup income-nya berhenti jadi ketika dia sakit ketika dia jalan-jalan ketika dia tidak di toko ketika tokonya tutup itu income-nya berhenti jadi sama-sama menukar waktunya dengan uang nah menurut saya menurut buku itu salah kita harus berpindah ke sisi kanan tidak kalau sisi kiri bekerja untuk uang kalau sisi kanan kita harus membuat uang bekerja untuk kita nah di sisi kanan ada B dan I business owner dan investor kalau investor jelas ya teman-teman tinggal kita invest kemudian dia bisnis sendiri nah mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman bedanya S dengan B self-employ buka toko disini S ini termasuk yang profesional notaris dokter artis itu masuk S juga buka toko itu juga masuk S dengan B business owner bedanya S dan B itu kalau di buku itu dijelaskan teman-teman baca cash flow kwadran ada beberapa kriteria satu jumlah karyawan ya asetnya beda asetnya beda tapi menurut saya yang paling jelas adalah bedanya S dan B kalau S itu tidak bisa ditinggal lebih dari setahun tidak bisa ditinggal setahun gak bisa jadi begitu ditinggal setahun habis bisnisnya tokonya habis tidak menghasilkan uang sementara kalau B itu walaupun ditinggalkan setahun dia tetap bisa jalan terus bisnisnya nah ini adalah kita membuat uang bekerja untuk kita bukan kita bekerja untuk uang itu bedanya S dengan B kalau mau lebih detail baca buku cash flow kwadran nah tapi sekarang saya paling suka I kenapa? karena I kita punya jadi punya banyak waktu dan income tetap ada dengan pasif income yang kita hasilkan dari properti-properti tersebut saya paling suka pasif income properti makanya saya selalu nyebut pasif income properti owner PIPO ya kan? karena saya juga pengen teman-teman merasakan apa yang saya rasakan sekarang ternyata punya pasif income itu enak sekali loh teman-teman pasif income itu sebenarnya ada 4 ada ada jenisnya ada 4 teman-teman bisa dari properti seperti saya ya dari income properti bisa juga teman-teman punya merek dagang terus orang lain pakai merek sehingga teman-teman orang mereka harus bayar royalti atau teman-teman punya lagu punya ciptaan yang orang lain kalau mau pakai bayar royalti itu disebutnya sebagai pasif income juga kemudian yang ketiga adalah saham kalau punya saham mendapat dividen itu juga pasif income ya kan? kita nggak perlu bekerja misalnya kita punya saham apa? misalnya sekarang saham BCA ya misal Unilever kemudian teman-teman tidak kerja kan? tapi setiap tahun dapat dividen kan? nah itu yang saya sebut sebagai pasif income kemudian satu lagi pasif income adalah bunga bank tabungan teman-teman punya tabungan punya deposito teman-teman tidur bunganya tetap ada terus nah itu kita sebut sebagai pasif income pasif income adalah income yang kita dapat tanpa kita pekerja ternyata kalau punya pasif income enak teman-teman percaya saya makanya saya selalu sharing ke teman-teman dulu saya hanya mau sharing ke saudara-saudara dan lingkaran dekat saya tapi sekarang saya sharing ke umum karena saya merasa pasif income itu enak sekali teman-teman ya oh iya saya baru belajar balik lagi ke materi saya baru belajar serius tentang keuangan saya kerja di perusahaan keuangan waktu itu saya umur 23 mulai belajar tentang KPR 11 tahun kemudian setelah bekerja jadi umur 34 sayang sekali waktu 11 tahun menurut saya terbuang percuma kalau dari awal saya belajar menurut saya saya akan lebih cepat finishnya daripada yang kondisi sekarang jadi waktu lulus kuliah saya masuk kerja di perusahaan finance saya lulusan teknis sipil tidak ngerti apa-apa tentang keuangan tidak ngerti tentang laporan keuangan laba rugi nah saya belajar di situ kemudian saya ngitung cara ngitung angsuran kemudian konsep TVM time value money uang itu beda teman-teman uang 5000 waktu zaman saya kuliah tahun 95 93 sampai 97 lah saya kuliah uang 5000 saat itu dengan uang 5000 saat ini dengan uang 5020 tahun lagi sama-sama 5000 teman-teman tapi nilainya beda kenapa beda kalau tahun 2000 kalau tahun 97 waktu saya kuliah uang 5000 itu bisa beli nasi ayam sayur es jeruk berdua dua orang 5000 zaman itu ya zaman sekarang beli mie mie ayam aja udah gak dapat teman-teman mungkin 5000 itu bisanya bayar parkir bisa nilainya sudah berkurang harusnya lebih mahal mana makan dua orang pakai ayam pakai es jeruk dengan uang parkir itu kan beda nilainya kalau 5000 tahun 95 mungkin nilainya sekarang bukan 5000 lagi nasi ayam es jeruk anggap 20.000 lah waktu itu saya makan pinggir jalan warteg juga namanya mahasiswa ya kan anggap sekarang juga 20.000 berarti berdua 40.000 jadi 5000 tahun 95 itu senilai 40.000 tahun 2020 teman-teman nah apa yang terjadi dengan 50.000 20 tahun lagi mungkin nilainya lebih turun lagi untuk bayar parkir aja udah gak bisa mungkin hanya bisa untuk Pak Oga ya kan waktu memuterin jalan ke kita kalau sekarang kan Pak Oga berapa 500 ya 500 atau koin lah ya mungkin 20 tahun lagi nilainya 5000 nah konsep TVM time value money uang itu turun ada waktunya beda harganya beda nilainya itu konsep itu baru saya pelajari waktu saya kerja sebelum itu saya tidak mempelajari konsep itu dan itu sangat berguna sekali sekarang saat saya mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan oke nah kalau saya balik lagi dari nolaki saya akan segera belajar masalah keuangan nah poin kedua adalah kalau saya mulai dari awal lagi sekarang yang akan saya lakukan adalah saya segera mencari properti-properti yang bisa menghasilkan passive income ya kalau masih sekolah masih kuliah saya akan pakai nama orang tua saya ya kan gak apa-apa toh nanti diwariskan juga bisa jatuh ke saya kan sama aja karena mungkin kan minimal KPR berapa 21 kali ya sebelum 21 mungkin gak bisa KPR atau karena masih kuliah belum punya pekerjaan tetap bank juga gak mau kasih kredit ke orang yang gak punya pekerjaan tetap ya pakai nama orang tua toh nanti bisa jatuh ke kita atau hibah pakai KPR pakai nama orang tua kemudian dipakai hibah itu juga bisa jadi saya kalau saya disuruh mulang lagi saya akan segera cari properti-properti yang menghasilkan passive income kalau sudah punya cukup umur ya bikin sendiri dan kalau sudah pekerja segera bangun passive income saya tidak mau terbuai dengan gaji dan kenyamanan dari gaji saya baru mulai cari properti itu 8 tahun setelah saya pekerja jadi saya pekerja mulai tahun 97 waktu krisis saya itu baru mulai cari properti tahun 2005 teman-teman dan menurut saya itu terlambat 8 tahun setelah pekerja umur 31 baru mencari padahal kalau saya nyarinya lebih cepat mungkin tahun 97 wah mungkin saya hari ini sudah finish lebih cepat dari kondisi sekarang ya itu pelajaran tapi saya tetap bersyukur loh dengan kondisi hari ini saya tetap bersyukur teman-teman saya bukannya orang saya bersyukur cuman kalau bisa lebih cepat saya berharap teman-teman bisa lebih cepat dari saya biar saya yang lama gak apa-apa tapi teman-teman bisa lebih cepat nah saya baca buku Rage Dead Poor Dead Passive Income tahun 2001 terinspirasi membangun Passive Income dan baru mulai 2005 cari Passive Income Property waktu itu saya dapet di Karawaci tahun 2005 2001 baca baru mulai cari properti 2002 2003 saya cari tapi baru serius tahun 2005 dapet properti di Karawaci tapi tidak bisa saya beli kenapa saya tidak punya uang tidak punya DP jadi saya belajar lagi sampai tahun 2008 baru tahun 2008 saya beli properti pertama saya itu pun salah ya kan pertama kos-kosan ternyata ribet tapi gak apa-apa itu proses belajar nah kalau sekarang dimulai lagi saya maunya langsung 2008 langsung beli properti yang pertama gak perlu nunggu-nunggu saya udah ngerti rumusnya saya cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran kedua cari yang DP-nya 0 ya kan kalau saya nyebutkan properti syarat saya 3 komodo singkatannya K-O-M-O-D-O K-O kerja ogah kita harus cari properti yang membuat kita tidak perlu bekerja cari yang ada pasif income-nya makanya saya sebut sebagai pasif income properti K-O yang kedua syaratnya M-O membayar angsuran juga ogah kita harus pikirkan caranya gimana atau cari properti yang pasif income-nya lebih besar dari angsurannya jadi kita gak perlu pusing dia akan bayar angsurannya sendiri dan biasanya dengan berjalannya waktu income-nya naik angsurannya relatif tetap sehingga tambah lama kita punya hasil yang lebih besar sampai lunas jadi full punya kita terakhir DO adalah DP 0 K-O-M-O-DO DO DP-nya 0 cari properti yang menghasilkan pasif income pasif income-nya lebih besar dari angsuran ketiga DO DP-nya 0 alias murah nilainya ketika kita mendapatkan properti yang bersifat komodo seperti ini saya bisa beli teman-teman juga bisa beli ya kan tidak perlu keahlian ya kan tidak perlu kekuatan uang tidak perlu DP kalau saya bisa beli mestinya teman-teman juga bisa beli oke balik lagi ke materinya jadi kalau saya diulang lagi saya pengennya langsung beli properti dan sebenarnya salah saya beli propertinya yang pertama itu adalah cost ternyata cost itu ribet menurut saya baru benar setelah saya beli tanah untuk Indomaret kebetulan di sebelahnya cost itu ya tahun 2010 2010 sampai sekarang 2020 10 tahun dalam 10 tahun saya bisa ngumpulin 29 minimarket 3 cost harian atau hotel ultra budget ya sekarang nyebutnya hotel ultra budget dan ruko saya ada 6 saya ada 6 ruko ya nah itu saya kumpulin dalam 10 tahun sebenarnya kalau mau lebih cepat lagi mestinya bisa ya dan kesalahan saya adalah 2013 saya itu sempat berhenti beli properti kenapa karena saya merasa waktu itu terlalu cepat 2008 beli 1 properti 2009 gak beli properti kenapa 2009 saya beli Indomaret pertama tapi tanahnya sewa 2010 saya beli properti pertama yang untuk Indomaret 1 2011 beli 2 2013 2012 beli 4 2013 saya merasa ini terlalu tepat sehingga 2013 saya hanya beli 1 2014 saya juga beli 1 lagi karena saya merasa waktu itu terlalu tepat saya ngeri juga tepat sekali beli properti sebenarnya sudah 8 properti deg-degan juga akhirnya saya pelan-pelan tapi sekarang saya berharap kalau ada masalah bisa segera diberesin tapi ternyata baik-baik saja baru tahun 2015 sampai sekarang saya ngebut terus nah seandainya 2013 saya nggak nge-rem 2014 saya nggak nge-rem mungkin kondisinya saya akan lebih 2 tahun lebih cepat daripada kondisi hari ini ya tapi nggak apa-apa ini pelajaran berharga teman-teman jadi kalau saya suruh ngulang lagi saya tidak akan nge-rem saya akan terus gas terus selama pasif income dari properti itu lebih besar dari angsuran caplok selama pasif income lebih besar dari angsuran caplok loh pak memang ada pak orang mau jual properti yang income-nya lebih besar dari angsuran kemungkinannya ada 2 teman-teman itu memang sudah ada income-nya seperti yang Desember lalu saya beli Desember lalu itu saya beli properti harganya 2M cicilannya DP-nya 0 DP-nya 0 di biaya ibang 2M kemudian cicilannya 28 juta propertinya income-nya sekitar 50 40 lah minimal minimal 40 juta lah enak ya jadi saya dapat dari situ 40 bayar angsuran 28 masih sisa setiap bulan 12 juta nah itu properti-properti seperti itu yang saya sukai ya lebih besar dari angsurannya atau alternatif kedua adalah teman-teman membangun sesuatu di tanah itu sehingga menghasilkan pasif income lebih besar dari angsuran ini seperti yang saya lakukan beberapa kali terakhir saya beli di tangsel tanah 1,5M bangunnya 1M saya jadiin minimarket jadi total modal saya kan 2,5 miliar 2,5 miliar cicilannya sekitar 35 jutaan 10 tahun 10 tahun 35 jutaan income-nya sekarang 40-50 juta setiap bulan nah itu cara kedua ya terserah teman-teman mau yang mana yang pertama cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran tapi sudah jalan mungkin lebih susah nyarinya tapi lebih nggak pusing setelah jalan sementara kalau yang bangun dari nol mungkin lebih cepat dapat tapi lebih deg-degan ya kan ya kalau sesuai perhitungan kalau nggak sesuai berit lagi resiko semua pasti ada resikonya investasi ada resikonya tidak ada investasi yang tidak ada resikonya hanya bagaimana kita meminimalkan resiko tersebut atau kita siap nggak dengan resiko tersebut udah cuman syaratnya cuma 2 itu ya jadi kalau saya suruh mulang lagi saya tidak akan melewati kos-kosan menurut saya kos-kosan itu ribet teman-teman tapi kalau teman-teman bilang ya saya mau ikutin Bapak Pak Pipo dari 0 dulu kos-kosan nggak apa-apa kos-kosan itu jeleknya ribet bagusnya gampang gampang ngitungnya karena kan jumlah kamar kali okupansi biaya paling listrik listrik sekarang bisa metran sendiri-sendiri ngisi voucher sendiri-sendiri gampang ya kan lebih gampang dibanding minimarket warah-warah teman-teman harus ada ngitung penjualannya berapa gross margin berapa biaya karyawan berapa lebih ribet sedikit ya tapi plus-minus kalau kos gampang beli gampang ngitung tapi pusing manage kalau minimarket warah-laba ngitungnya mungkin sedikit lebih susah tapi manage-nya gampang karena ada operator yang mau ngelola dan operatornya itu sudah jago sudah hebat jadi kita nggak pusing oke nah saya dari waktu yang saya butuhkan hari ini kan 10 tahun mungkin kalau mau ngebut 2013 dan 2014 tidak ngerem berarti 8 tahun nah kalau saya 8 tahun mestinya kalau teman-teman mau ngebut 5 tahun mestinya bisa sampai kondisi saya hari ini ya kan tapi normalnya 8 tahun nah hal yang ketiga yang akan saya lakukan adalah saya akan rajin ikut seminar seminar apapun yang gratis maupun yang bayar terutama seminar-seminar tentang properti pasif income keuangan saya pasti akan ikutin kalau saya disuruh ngulang lagi loh kalau disuruh ngulang dan tidak ngerti apa-apa saya akan ikutin kenapa? karena saya merasa saya seminar semua seminar saya ikutin seminar properti seminar marketing seminar motivasi seminar keuangan seminar pasif income seminar menghafal cepat seminar membaca cepat hipnoterapi seminar wah pokoknya semua seminar saya ikutin dulu tapi kalau sekarang saya membatasi hanya ya properti pasif income ya tentang keuangan udah cukup stop itu di luar-luar itu saya tidak terlalu berminat nah dari seminar-seminar ini saya banyak belajar tentang properti tentang kredit bank tentang dp0 caranya gimana tentang pembiayaan tentang pengumpulan dana tentang bagaimana caranya kita bikin kooperasi sehingga kita bisa mengumpulkan dana itu sehingga saya belajar dari situ teman-teman ya 2008-2011 saya ikut seminar total-total saya ngitung tadi 100 jutaan lebih tapi kalau ditanya sekarang saya merasa menyesal enggak enggak saya merasa bersyukur sekali saya ikut seminar dulu tahun 2008 saya bangkut pokoknya punya uang ikut seminar punya uang ikut seminar punya uang ikut seminar terus ikut seminar terus dan saya merasa bersyukur kenapa karena ternyata sekarang hasilnya luar biasa kalau ngomong 100 juta pasif income saya setiap bulan lebih dari 100 juta aset saya 100 juta ulebih ribuan persen jutaan berarti kira-kira asetnya ya ratusan ribuan kalilah daripada uang yang saya keluarkan jadi saya merasa bersyukur sekali saya ikut seminar dan kalau bolak-balik orang yang nanya ke saya pak investasi terbaik apa sih pak emas properti paham minimarket seminar atau apa pak investasi yang terbaik apa pak saya bolak-balik selalu ngomong kalau ditanya seperti itu menurut saya investasi yang terbaik investasi yang memberikan return kita terbaik memberikan return yang terbesar itu bukan emas bukan saham bukan properti bukan minimarket bukan kos-kosan bukan hotel ultra budget tapi belajar ketika kita belajar kita mendapatkan ilmu kita mendapatkan keterampilan kita bisa mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan itu sehingga bisa menghasilkan ribuan kali lipat daripada uang sekolahnya itu yang saya alami sendiri itu tentu termenai harus praktek ya teman-teman jangan dipikir ikut seminar langsung kaya gitu ya enggak lah teman-teman ikut seminar langsung pinter ya enggak lah masa ikut les renang cuma ngomong doang terus langsung nyempung ke renang bisa enggak harus belajar dari nol nah dari balik lagi ke tema tadi jadi saya akan ikut seminar-seminar menurut saya banyak belajar dari situ investasi yang terbaik dengan return terbaik adalah belajar mengenai apakah perlu jadi pengusaha atau tidak saya kan tahun 97 sampai tahun 2001 karyawan sampai 2002 saya baru mulai bisnis sendiri tahun 2003 baru mulai jadi investor tahun 2008 kalau ditanya perlukah jadi pengusaha menurut saya ya tidak terlalu perlu kenapa karena menurut saya yang paling penting adalah menjadi investor jadi baik menjadi pengusaha atau karyawan menurut saya sama ada fokus saja ke pekerjaannya fokus ke bisnisnya masing-masing tapi jangan lupa kita mesti bangun investasi kenapa karena kita perlu investasi ini waktu pensiun satu hari kita mesti pensiun tidak mungkin kita selamanya bekerja ya kan atau kalaupun tetap mau bekerja gak apa-apa tapi waktu itu bekerja bukan karena uang tapi karena suka dengan pekerjaannya oke teman-teman jadi itu yang akan saya lakukan kalau saya mau mulai dari nol lagi intinya adalah banyak belajar keuangan kemudian satu itu kedua rajin cari properti ketiga rajin belajar ikut seminar-seminar kalau mau jadi pengusaha oke jadi karyawan juga no problem yang penting kita harus membangun investasi oke teman-teman selain itu saya juga akan info besok Jumat tanggal tanggal 5 buku saya cetakan pertama kan sudah habis saya kan tulis buku ini saya sudah habis bukunya cetakan pertama cetakan kedua akan muncul nanti di besok Jumat ya dan buku ini lama sudah habis oke teman-teman terima kasih atas waktunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semoga sukses semoga tetap sehat semua salam pasif income property investasi yang berbaik adalah dari otak kita karena itu subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya I'm Vipo Renan